Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Siang Yang berhormat Wakil Rektor Bidang Akademik Kupaya Ketan Jakarta Bapak Dr. Antal Ternus Kanakom Yang kami hormati PLT Rekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kupaya Ketan Jakarta Bapak Dr. Antal Ternus Kanakom Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Ibu Somal Yati SINM Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Kemahasiswa dan Kerjasama Bapak Berteran Desk Nogesanah dan CKNA Yang kami hormati Ketua Jurusan Akuntansi UPN Veteran Jakarta Ibu Dr. Nikutu Ekaudia Sudi SINMX di CKSKTES Yang kami hormati Ibu Konisya A Dari ACCA Country Head Indonesia Serta yang kami hormati Ketua Jurusan Akuntansi UPN Veteran Jakarta Yang terhormat Kepada Bapak Dr. Antal Ternus Kanakom kami Silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Orang-Ombudaya Pertama saya ingin mengucapkan selamat datang Untuk Kondisi Han Kandang-kandang dari XCCA Indonesia Dan juga Welcome to Park T-Rex Zone Kondisi Han 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 Orang-Orang Kondisi Han Kondisi Han Kondisi Han Lalu saya ada di Surabaya, lalu saya dapat selebaran promosi unitas swasta. Di sana ada tulisan yang kelihatannya mengingatkan saya untuk peristiwa hari ini. Tulisannya itu, having the ACCA certification, kalau tidak salah ya, having the ACCA certification opens many doors. Akhirnya tulisannya seperti itu. Waktu itu saya tidak tahu, kira-kira ACCA ini sertifikasi apa. Tapi setelah kita mendapatkan sertifikasi itu, saya belum menjadari. Ini sebuah organisasi yang besar, sebarangnya saya lihat di 180 negara. Dan usernya, penggunanya, atau mahasiswanya itu sampai 100 ribu. Bukan nggak salah, sampai 100 juta. Jadi ini luar biasa. Ini adalah organisasi yang besar, international life, berdeputasi dan punya pendiputasi yang tinggi di mata para hutan di dunia. Jadi luar biasa, kalau kampus kita juga bisa bergabung dengan organisasi. Kita mendapatkan sertifikasi, dan sertifikasinya tentu saja internasional. Walaupun kelihatannya mulainya dari pintu kurikulum. Dan saya pikir mungkin masih ada tahap-tahap yang lain ya. Mungkin kita bisa setelah kurikulum barangkali ikut jadi penyelenggara. Semacam tesnya atau sertifikasi untuk para pengguna gitu ya. Sertifikasi ini ke depan. Dan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara mahasiswa, UPN sudah melangkah ke internasionalisasi ya. Visi kita yang baru juga kita bicara tentang, sudah kita ubah. Tidak lagi menuju PTNBA, tapi menjadi unitas unggur berkualitas internasional. Dan juga salah satu pemicunya perubahan PCI itu adalah sertifikasi yang diperoleh oleh program studi akutansi. Bapak Ibu sekalian, sertifikasi ini penting untuk kita. Dan kita berharap bahwa kita mulai bisa menyiapkan kurikulum yang betul-betul berkualitas internasional. Standarnya sama dengan di berbagai negara, yang menjadi bagian dari pengaruhnya SISD. Tentu saja nanti dari kurikulum itu termasuk implementasinya. Jadi delivery methodnya, kemudian contentnya, betul-betul juga sejalan dengan sertifikat yang sudah kita peroleh. Dan Universitas bangga dengan peristiwa hari ini bahwa sertifikasi itu kita peroleh. Saya sudah tahu di Indonesia sudah berapa unitas yang mendapatkan ini. Tapi biasanya kalau sertifikasi internasional jumlahnya tidak apa-apa ratusan. Jadi ini sertifikasi yang luar biasa, paling-paling juga mungkin puluhan gitu ya. Dan mudah-mudahan ya kita masuk rombongan dari unitas-unitas yang terbaik juga, yang mendapatkan sertifikasi ini. Seingat saya UI sudah mendapatkan, betul ya Ibu ya? UI, Gajah Mada, gitu. Jadi seingat saya itu sebetulnya hanya mirah-mirah ya kalau unitas besar biasanya dapat. Kira-kira gitu ya. Dan ternyata betul. Jadi ini sertifikasi yang luar biasa, Bapak Ibu. Bu Rektor yang minta diwakilnya saya hari ini, menyampaikan aktivitas yang luar biasa untuk para pejuangnya ya, Ibu Ibu Tua Eka, Pak Saibani dan kawan-kawan gitu. Karena kita yakin ini bukan proses yang sederhana, bukan proses yang mudah gitu ya. Dan ternyata konsistensi kerja keras, kerja keras Bapak Ibu sekalian memperlihatkan hasilnya pada hari ini. Jadi mahasiswa juga semuanya sepatutnya bangga dengan sertifikasi yang kita perlu. Insya Allah ini pintu masuk bagi kita untuk betul-betul secara terus-menerus memperbaiki kualitas kita, sehingga sesuai dengan visi kita bersandar atau berkualitas internasional. Saya pikir itu pengantar untuk hari ini. Saya tidak tahu, Pak Firas, do you understand what I said here? Okay. Thank you. Great. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Karena hari ini juga ada kuih umum. Selamat menikmati kuih umum dan memberikan ulasan baru bagi berasal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Antor Teos Anaton. Selanjutnya adalah sesambutan dari Ibu Koninciaan dari ACCA Country Health. Yang kami hormati. Kepada Ibu Koninciaan kami silakan. Selamat siang. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Dr. Antor Teos, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik. Bapak Dr. Halimah Put, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswa dan Kerjasama. Bapak Dekan Kabupaten Ekonomi dan Bisnis, Bapak Dr. Andrus Munasirolifat, serta Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Akuntansi di Universitas Peteran Jakarta. Selamat siang juga kepada adik-adik mahasiswa yang hadir hari ini. Terima kasih. Tidak ikut demo hari ini? Tidak. Tidak ya, senang sekali sampai belakang tenuk. Ada berapa ribu kayak di hari ini tadi ya. Mewakili di Association of Chartered Certified Accountants atau ACCA yang terpusat di London, Inggris. Saya telah ke Country Head dari ACCA Indonesia dan ada kekayaan di sini, Ibu Damus Murceni, dan Mr. Pirat yang mewakili Proof Bilal-Bin Pakdo ASC di Indonesia, KWSHF. Saya sangat senang dan bangga bisa hadir di sini dalam acara Penandatanganan MOU dan MOE, sebab penyerahan sertifikat akreditasi kepada program studi akuntansi di Universitas Pembangunan Nasional Peteran Jakarta. Tadi Pak Menus menyebutkan pejuang-pejuang akreditasi dan memang layak disebut pejuang, Pak, karena saya tahu prosesnya tidak gampang. Mengumpulkan dokumen, menerjemahkan ke dalam bahasa, dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, itu turun proses yang panjang. Dan kita juga melihat bagaimana para Bapak Ibu Dosen di program studi akuntansi berusaha untuk melakukan mapping silabus terhadap silabus TCC juga butuh waktu yang saya bilang cukup panjang. Dan saya bisa melihat komitmen dari Bapak Ibu Dosen di program studi akuntansi yang sangat ingin memberikan kurikulum atau silabus yang berkualitas untuk adik-adik mahasiswa di sini. Boleh tutup tangan ke Bapak Ibu Dosen di program studi akuntansi ACCA adalah badan global tersebut untuk akuntan profesional. Didirikan tahun 1904 di Inggris dan kisi ACCA di dunia adalah ini menjadi nomor satu dalam menembangkan profesi akuntan profesional yang dibutuhkan dunia. Saat ini kami memiliki lebih dari 200.000 member. Kalau kita sebut member, mereka yang sudah punya dalam ACCA atau FCCA di belakang namanya. Dan kita juga memiliki lebih dari 500.000 siswa. Saya revisi sedikit Pak, bukan mahasiswa. Karena kalau kita sebut siswa ACCA tidak berarti semua masih bersatus mahasiswa di universitas. tetapi mereka yang bahkan sudah menjadi profesional pun atau menjadi CFO dan mereka baru mengambil ujian-ujian ACCA mereka kita sebut sebagai ACCA student. Dan mereka bersebar di 148 negara di dunia. ACCA menawarkan kualifikasi akuntansi terkebuka di dunia di mana kita mencetak para profesional yang siap pakai dan memberikan kesempatan untuk memiliki karir internasional. ACCA di Indonesia hadir tahun 2013 dan telah membangun kemitraan yang kuat dan berkelanjutan dengan banyak pihak antara lain dengan national bodies yang kita sebut di sini IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, dengan IAPI, dengan IAMI, kemudian dengan universitas, dengan learning partner, dan banyak perusahaan dari berbagai industri. Dan melalui kerjasama dengan universitas, ACCA bertujuan untuk membina dan mempersiapkan generasi muda Indonesia yang ingin membangun karir di bidang akuntansi dan finance sehingga para akuntan muda Indonesia dapat bersaing dan bahkan mengambil peran utama di pasar global. Kalau kita flashback, ACCA Indonesia bekerjasama, memulai berdasarkan dengan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta sejak tahun 2017. Dan UPN Veteran Jakarta telah melalui proses akreditasi untuk silabus program studi S1 akuntansi. Nah, kini para mahasiswa dapat mendapatkan, bisa mendapatkan fast track atau jalur cepat menuju kualifikasi ACCA. dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada program studi akuntansi UPN Veteran Jakarta yang telah resmi menjadi ACCA Accredited University, salah satu dari 13 universitas di Indonesia, dan salah satu dari 804 universitas di dunia yang telah diakreditasi oleh ACCA. dan hasil akreditasi ini adalah bentuk pengakuan ACCA akan kualitas dari kurikulum dan pedagogi yang diterapkan oleh program studi akuntansi di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang berlaku untuk periode 5 tahun. Untuk lulusan mahasiswa akuntansi mulai dari tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2022. Nanti baru akan direnew lagi. Dan isinya sangat berharap bahwa program studi S1 akuntansi di UPN Veteran Jakarta dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang siang bersaing di Indonesia bahkan di dunia global dengan memiliki kualifikasi profesi dari ACCA sebagai bukti kompetensi bertaraf internasional. Oleh karena itu, kami sangat berkomitmen untuk bekerjasama dengan UPN Veteran Jakarta untuk membekali para mahasiswa khususnya program studi akuntansi dengan kualifikasi ACCA dan akan memberikan dukungan yang penuh untuk pengembangan para dosen dan pengajar dalam mempersiapkan mahasiswa untuk mengambil kualifikasi ACCA. Untuk penguntut pidato saya, izinkan saya sekali lagi atas nama ACCA mengucapkan selamat kepada seluruh Bapak Ibu dosen di program studi S1 akuntansi atas pencapaian ini. Terima kasih. 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 Tidak heat. Terima kasih. Boleh. Terima kasih. 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 punya 7.000 lebih accrued employer. Siapa yang kita sebut accrued employer? Employer adalah perusahaan-perusahaan yang sudah mengakui kualifikasi SCPA dengan membagi cara. Antara lain ada yang membuat SCPA sebagai syarat untuk kenaikan gaji atau promosi. Contohnya di Indonesia, kalau saya sebut merek, Konopo Philips contohnya. Konopo Philips untuk staff finance yang mengambil SCPA, kalau mereka sudah melewati beberapa ujian itu mereka bisa dapat kesempatan untuk dapat settlement ke negara lain. BP juga contohnya, British Petroleum, kalau mereka sudah mencapai level tertentu, mereka bisa mendapatkan settlement ke UK atau ke Amerika. Ada juga perusahaan misalnya Prudential atau SBC, di mana kalau mereka mengambil ujian SCPA, staff finance-nya, mereka bisa mendapatkan insentif berupa bonus. Bayarkan nanti-nanti sudah dibayari oleh perusahaan yang mengambil SCPA, kalau lulus mereka dapat duit lagi, dapat bonus. Jadi banyak cara perusahaan-perusahaan yang menggunakan kualifikasi SCPA untuk memotivasi staff-nya untuk upgrade skill-nya mereka. Nah, di sini saya juga mau sebut kita punya yang namanya Approved Learning Partner. Siapa yang saya sebut Approved Learning Partner? SCPA kalau kita pakai bahasa sederhana, kita seperti IELTS-nya akuntansi. Ya, kalau untuk menguji kemampuan bahasa Inggris, ada ujian apa aja, adik-adik? Ada IELTS, ada Tufel, bener? Yang jatuh di dunia ya, tergantungnya mau negara mana biasanya. Kalau UK rata-rata mengambil IELTS. Nah, kita itu ibaratnya itu kayak IELTS-nya akuntansi. Untuk menguji kemampuan atau skills-nya atau kompetensinya seseorang, untuk bisa disebut sebagai Professional Accountant, SCPA ini menguji kemampuannya. Tetapi bukan kita yang menyelenggarakan training-nya. Ini yang adik-adik harus pahami. Jadi saya dan Ibu Dames di sini, bukan kita yang mengajar SCPA. Kita hanya, atau SCPA di UK sana, itu yang hanya membuat soal-soal untuk menguji. Tetapi belajarnya itu bisa macam-macam, bisa self-study, bisa belajar online sendiri, bisa di universitas, seperti adik-adik nanti. Atau bisa juga disebut di tempat yang disebut Approved Learning Partner, seperti LSAF, di mana Mr. Pira salah satu tutornya di sana. Dan biasanya mereka kita akreditasi setiap tahun, kita lihat dari sisi passing rate. Karena kita sudah sebut LSAF adalah Approved Learning Partner, SCPA, artinya mereka sudah punya atau sudah mencapai standar passing rate tertentu yang ditetapkan oleh SCPA. Nah, salah satu keunggulan SCPA adalah sebagai lembaga global, kita punya yang namanya strategic partnership. Dengan beberapa institusi. Kalau adik-adik kenal beberapa logo di depan, itu ada yang namanya Chartered Accountants Australia New Zealand. Kalau misalnya seseorang sudah punya gelar SCPA, dia bisa berkarir di Australia dan New Zealand hanya dengan mengambil charter account tanpa perlu ujian. Jadi dia bilang saya punya SCPA. Dia bisa mendapatkan dalam CA dari Australia New Zealand tanpa perlu ujian. Kemudian kita juga punya direct pathway dengan CPA di Hong Kong. Kemudian juga dengan Kanada. Atau dengan CPA di Malaysia, MICPA, itu bisa mendapatkan direct pathway. Nah, kalau di Indonesia gimana? Apakah sudah ada kerjasama dengan IAI? Misalnya. Dengan IAI, SCPA baru saja ditandatangan agreement di Bali, waktu AFA Conference, waktu itu di mana Bu Eka juga hadir. Kita sudah ditandatangan agreement dengan IAI. Gimana untuk membernya IAI, yang sudah punya CA, ya, CA Indonesia. Kalau ingin mengambil ACCA, mereka hanya perlu mengambil 4 ujian saja. 4 ujian. Tetapi, kalau sudah punya ACCA, ingin mengambil CA Indonesia, mereka hanya perlu mengambil 2 ujian saja. Ya, antara lain Business Law, Local Business Law, dan Pajak Indonesia. Itu pun dilihat. Kalau misalnya mereka sudah punya pengalaman bekerja di Indonesia yang cukup lama, misalnya cukup kuat, maka bisa jadi nggak perlu mengambil ujian sama sekali. Jadi, nggak akan dilihat secara individu. Jadi, kerjasama seperti ini adik-adik yang kita lakukan, tidak cuma di Indonesia, tapi juga negara-negara lain. Ya, tapi saat ini untuk Indonesia, belum direct pathway, belum direct membership, tetapi baru bersifat virtual pathway. Tetapi di negara-negara di mana ACCA sudah bisa melakukan direct pathway ke membership di negara tersebut. Ini yang kita bilang bahwa ACCA membuka kesempatan atau opportunity untuk mereka yang ingin mendapatkan karir global. Kalau kalian memandiki ACCA di Indonesia, kalian melamar pekerjaan di Inggris, kata-kata itu juga bisa diakui. Ya, bahkan kadang-kadang saya punya cerita satu orang yang bekerja di World Bank, dia sudah punya CA di Indonesia, dia juga sudah punya S1 dari salah satu universitas negeri terbaik di Indonesia, ya, akuntansi, dan juga punya S2 juga di universitas terbaik negeri di Indonesia. Ya, kemudian waktu dapat kesempatan untuk placement di Piena, ya di World Bank di Piena, ditanya oleh interviewernya, oh ada yang kurang satu, kamu boleh kirim ke saya nggak sertifikat profesional kamu? Kemudian beliau mengirimkan, dia bilang yang global, karena kamu akan bekerja di Piena, saya nggak punya. dan waktu itu beliau telepon kantor ACCA, waktu belum ada di Indonesia, waktu itu kita masih di Singapura ya, dia mengatakan ACCA, nah, baru beberapa level, dia baru boleh mendapatkan kesempatan untuk ditompatkan di Piena. Ya, dengan beberapa contoh lain, dimana mereka dapat kesempatan untuk bekerja di luar negeri, hanya karena punya ACCA-nya. Nah, ini tadi yang saya sebut ya, pas track-nya. Nah, ACCA juga tidak hanya, apa namanya, memberikan professional qualification, tetapi ACCA di dunia juga sangat aktif, mencetak research-research yang berkontribusi untuk kemajuan profesi akuntan. Dan saya rasa ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu dosen juga, ya, karena kita banyak sekali research yang kita lakukan. Dan hari ini pun, tema yang akan dibawakan oleh Mr. Firas pun, itu berdasarkan dari research-nya ACCA, dimana hari ini Mr. Firas akan berbicara mengenai skills dan kompetensi yang akan dibutuhkan oleh para professional accountant ke depannya, in the future. Itu berdasarkan hasil research yang kita lakukan, dimana kalau ACCA bikin research itu tidak tanggung-tanggung, mereka mengumpulkan ribuan CEO dari seluruh dunia, berkumpul di UK sana, mereka melakukan survei, mereka melakukan round table, diskusi, untuk melihat bagaimana ACCA qualification bisa tetap up to date sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Ya, jadi di curriculum kita itu sudah membahas yang namanya big data, sudah membahas yang namanya AI, robot, RPA, dan lain-lain. Ya, ada kasus yang terjadi di negara A misalnya, bulan lalu bisa jadi dua bulan lagi sudah keluar di ujiannya ACCA. Gitu, jadi sangat cepat mengikuti perkembangan zaman. Ada video? Oke, ini beberapa contoh. Nah, adik-adik mungkin merasa, ah, pernah lihat nggak kemarin ada yang posting, mungkin saya nggak tahu itu Instagram atau Twitter, yang minta gaji 8 juta. Karena merasa lulusan UK ya? Nggak boleh sebut merah ya harusnya ya? Nggak apa-apa ya, saya juga lulusan UK sebenarnya. Tapi gaji pertama saya 1,7 juta. Bukan 8 juta. Nah, mungkin kalian merasa bahwa, ah, hanya lulus dari perbuatan di negeri ini cukup kok, diakui kok, untuk masuknya mungkin iya. Ya, masuk iklimnya iya. Tapi kalau seberapa cepat kalian, karirnya melingkat, nah itu baru ditentukan dari, ya tentu saja hasil kinerja kalian selama kuliah di sana, eh, soalnya selama kerja di sana, dan juga dari seberapa figure, atau seberapa besar motivasi kalian untuk mengembangkan diri. Kita banyak sekali bertemu dengan lulusan-lulusan Universitas terbaik di Indonesia, yang waktu kuliah itu nggak mau ambil. Alasannya nggak apa-apa yang penting buat saya, IP saya tinggi. Adik-adik percaya ya, sekarang IP sudah tidak lagi patokan untuk mencapai untuk diterima di pekerjaan yang bagus. Saya dan Ibu Dames, sering sekali bertemu dengan CFO-CFO, yang bisa tanya kriteria kamu? kriteria perusahaan Anda, kalau mau hire staff seperti apa? Banyak mereka, orang-orang biasanya itu software-nya itu tidak dari IP gitu, tapi dari sisi, dari CV-nya dilihat. CV-nya bener-bener hanya cuma kuliah, apakah ada pengalaman yang lain? Pengalaman organisasi sangat penting. Kemudian juga dilihat skill apa yang kalian dapatkan, apakah kalian memilih untuk menambah skill kalian selama kuliah. Nah, hari ini di sesi nanti Pak Firaj, Ustaz Firat itu akan memberitahu perbedaan academic qualification dengan professional qualification, gimana bedanya. Kalau academic qualification yang kalian sedang ambil, sertifikatnya berupa apa? Ijasa S1 gitu ya. Sarjana apa sekarang? Sarjana ikan sih ya. Tapi kalau professional qualification seperti apa, nanti Pak Firaj akan menjelaskan. Nah, ini beberapa lowongan pekerjaan. Kita, ECCA, tidak bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan ini, tetapi mereka sudah mencantumkan bahwa mereka mencari mereka-mereka yang sudah punya professional qualification, bahkan ada yang menyebut ECCA. Ada yang tahu Miniso ini apa? Yang cewek-cewek mungkin, nggak cuma cewek sekarang, nggak cowok juga suka shopping. Miniso mencari accounting staff, apa? Apa yang mereka lihat? Lebih di supplier telah memiliki sertifikat ECCA atau CICPA dan sertifikat accounting. Kita pernah nggak contact Miniso ini? Nggak pernah. Tiba-tiba kita lihat online, mereka sudah sebut, mereka cari ECCA. Mondeley, ada yang tahu Mondeley itu apa? Ada pernah dengar nggak Mondeley Indonesia? Bukan napas ini? Nggak. Atau coba kalau ini tahu? Tahu. 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 Mereka yang memproduksi Toblerone. Mereka mencari manager kategori finance, CEA biskuit. Tahu. 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 Indonesia cuma jadi apa, dibelakang layar aja dibelakang meja sementara member ACCA yang ada di Indonesia rata-rata posisinya sudah posisi finance director ke atas, asociat po jarang sekali ketanya ketemu ACCA member, kamu kerjanya APOSN kerjanya tukang fotocopy gitu atau cuma segera staff accounting itu jarang sekali karena ilmu yang mereka dapatkan di ACCA itu bisa dibilang sudah lebih ke strategik ya later you will explain about that ini Gojek, Gojek kalian mencari apa disini? kita tidak dibayar sama Gojek ya mencari AP finance and accounting for Gojek grown companies kalian lihat sekarang Gojek diperkembangannya soalnya, a professional accounting for education CAACCA is desirable kita baru begini sama Gojek, sama head of people ya mereka bilang, kita sudah tidak butuh lagi mbak, press graduate kita bilang, ayo dong ke universiti bareng, kita bikin kuliah tabung atau apa gitu dia bilang, enggak, sorry mbak, kita targetnya sudah bukan lagi anak-anak lulus S1 untuk kita cari paling lain yang pengalamannya 2-3 tahun minimal waktu saya bilang, oh jangan salah kalau misalnya mereka press graduate dan mereka punya ACCA saya jelaskan ya, skill up dan didapat seseorang kalau mengambil ACCA mereka langsung pilih test of QO waktu itu kira untuk kita, ACCA affiliate atau ACCA student ya dan mereka kalau kalian punya waktu, coba masuk ke ACCA careers jadi ACCA punya job portal yang membuat semua pekerjaan-pekerjaan yang mencari ACCA student atau member dan itu dari seluruh dunia, enggak cuma di Indonesia aja Zalora juga sebut ACCA, PMICPA atau unia atau C Prudential accounting policy, assistant manager punya ACCA, CPA, CFA certificate will be effective ya Pak BDO, dia mencari assurance and audit manager punya professional certification such as CPSC, ACCA, CFA certificate highly appreciated nah, ini buktinya adik-adik, ini perusahaan-perusahaan itu sudah tidak hanya mencari bachelor accounting misalnya mereka sudah menambahkan requirement harus punya namanya dengan profesi ini juga lumayan banyak ya Pak, ada mencari contohnya juga mencari ACCA, CIA, CIMA, CPA, ORTIMA nah, ini tadi saya sebut tadi-adik, kalau dicatat Jobs at ACCAglobal.com di mana kalian bisa melihat ruangan pekerjaan di seluruh dunia yang mencari ACCA student, affiliates, dan member ya, bisa sign up dan bisa submit CP juga di sana nah, ini sekilas aja ya adik-adik ACCA ini, tadi sudah saya sebut world class qualification dan kita juga sudah full adopsi IFRS dan saat ini untuk IAE sendiri baru convergence ya, tapi ACCA sudah full adopsi IFRS kemudian kita juga satu-satunya di dunia professional qualification yang bisa memberikan gelar akademik nah, ini seperti apa? ada di slide saya yang ini I think this is the last slide ya guys do we have video? oke oke, adik-adik secilas ini yang tadi saya sebut ada 13 ujian ACCA terbagi ke 3 level yang pertama yang kita sebut applied knowledge di mana terdapat 3 ujian di sana kalau seseorang menyelesaikan 3 ujian ini di applied knowledge dia akan mendapatkan sertifikat diploma in accounting and business dari ACCA dan ini kualifikasi profesi jangan disamakan dengan diploma jangan berpikir kayak di Indonesia di diploma berarti kayak 3 tahun gitu misalnya ya ini diploma profesi selesai 3 ujian dapat diploma in accounting and business setelah itu baru bisa lompat ke applied skills di mana dalam applied skills terdapat 6 ujian yang harus diambil dan kalau sudah selesai 6 ujian yang tidak mesti diambil secara berurutan itu baru mendapatkan sertifikat advance diploma in accounting and business plus dia bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan adalah bachelor of science dari Oxford Brookes University hanya dengan submit yang namanya research and analysis project itu kayak semacam mini thesis makanya lebih tidak sempat deskripsi ya ada tema-tema dan dia di mentori oleh bisa oleh mentor yang langsung dari OBU-nya atau bisa dari di mentori oleh dosen yang sudah mendapatkan license untuk menjadi mentor dari OBU berarti ada trainingnya sendiri ya dan ini sesuatu di dunia nah ini selesai barulah dia bisa masuk ke level yang kita sebut strategy professional di mana ada yang terdiri dari 6 ujian di sana tetapi 2 wajib dan 2 pilihan jadi bisa memilih 2 dari 4 2 wajib itu strategik business leader strategik business reporting kemudian ada yang optional ambil 2 dari 4 nah selesai 4 ujian dia belum menjadi ACCE member ya baru ACCE affiliate artinya dia harus punya programan kerja dulu 3 tahun baru dia bisa tersebut ACCE member nah kalau di UK level strategic professional itu sudah setara dengan master degree di UK oleh karena itu yang sudah menyelesaikan level strategic professional dia bisa mendapatkan adalah master of science dari University of London dan UL adalah kalau gak salah top 5 di dunia untuk akuntansinya master of science in professional accountancy dari University of London untuk Oxford Brookes University dan University of London dua-duanya itu belajar di Indonesia tetapi wistudanya kalau ada dana itu bisa langsung bergabung dengan teman-teman langsung di Inggris sana di Oxford atau di London ya which is i think ada students juga ada ya beberapa ya yang itu be student disana tapi kalau gak ada katakanlah gak mau langsung ke UK itu bisa be student tapi tidak di Indonesia ya karena sama asal gak boleh kalau salah ke Indonesia paling gak akan langsung ke Singapur atau Dubai atau Malaysia seperti itu oke oke nah ini study support kalau adik-tadi terdaftar menjadi ECCA student ada beberapa free learning resources yang bisa didapat termasuk ada yang bingung gak ini ujiannya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya ujiannya bahasa Inggris tetapi adik-tadi kalau terdaftar menjadi ECCA student bisa mendapatkan gratis BPP online learning atau online course yang disesuaikan dengan paper ECCA yang adik-adik sedang ambil jadi kalau misalnya lagi mengambil financial accounting yang dibahas di modul BPP free online English course nya adalah bisa dibilang vocabulary atau grammar yang akan nanti diperlukan untuk mengerjakan ujian financial accounting gitu oke sebelum sesi Mr. Fira terus kalau ada pertanyaan ini pertanyaan kita gabung di akhir session makin oke ada satu video untuk yang mau saya tunjukkan ke adik-adik semua dan gak wantuk ini kan jam-jam gelitis biasanya benar? benar benar oke depan satu video setelah itu saya akan akhiri sesi saya and I will invite Mr. Fira to the stage to share to share Terima kasih. 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 dengan ECCA-nya. Demikian, itu tadi yang mau saya sampaikan. Mr. Piraj, saya mau introduce sedikit, Mr. Piraj adalah tutor di LSAF, tapi usianya masih sangat muda di Malaysia, dan dia juga student ECCA dan baru saja menyelesaikan ECCA-nya. Ini sebentar lagi ECCA member, ya. So, I think I would like you to introduce yourself. Jadi, adik-adik, saya panggil Piraj, the state is yours. Selamat pagi, semuanya. Untuk ECCA Indonesia, also. All the lecturers, rektur, and broset of UPN untuk mengundang saya lagi. Ya, sian ini saya mau share tentang ECCA journey saya, dan juga ECCA journey kalian semua. Yang semua akan hadapi in the future, also. Oke? Pertama, saya, I just want to start by saying, Semua di bidang akutansi, is that right? Ya! Nah, akutansi sebagai, you know, ada beberapa mindset yang banyak orang punya, dan akutansi itu cuma pekerjaan desk job. Ya, in a sense that mereka, mereka kebanyakan waktu itu duduk, of course, di pakaian top, and their job is around the desk a lot of times. Ya, tapi pagi siang ini, saya mau memecahkan mindset yang ada. Akutansi itu adalah bidang yang sangat-sangat kreatif juga. Kenapa kreatif? Menurut saya. Ya? Nah, pasti semua udah tau apa laporan keuangan yang kita semua ada ya. Ada profit or loss, ada balance sheet, dan lain-lain. I'm sure everyone is familiar with that. So, in my opinion, in my opinion, sebagai akutansi, sebagai orang yang pernah membelajar akutansi, it is our job to tell a story. It is our job to tell a story. Cerita tentang perusahaan itu juga. Ya, misalnya, dari melihat angka, misalnya penjualan naik dari 2017 ke 2018, kita harus membuat cerita tentang perusahaannya itu. Ya, and a lot of those skills saya mendapat dari ACCA. Ya, sebagai Bukoni juga cerita sebelum ini, saya sekarang ACCA Affiliate, dan saya juga bekerja sebagai auditor dan IFRS konsultan di perusahaan yang holding company di Singapura. Jadi, saya juga sudah mendapatkan pengalaman industri yang I hope today I can share it with you guys also. Oke? So. Ya, beberapa kali yang juga mungkin sudah mendengar mindset, kalau akutan itu kebanyakan kerja sampai malam. Benar. Benar? Ya? So, from my experience, is that true? Ya, ada beberapa hari yang kita memang kerja sampai malam. Ya, paling lambat saya kerja itu saya di kantor, bukan kantor saya, tapi kantor KN sampai jam jam pagi. Ya, tapi itu cuma merupakan satu hari. Ya, jadi it is only in busy season where you will actually, you know, the mindset is kalau sebagai akutan, your whole day is filled. Tidak ada social life lagi. Okay? So, today I want to break the mindset, I want to break the mindset that that is not true. Ya? Sebagai akutan, sebagai orang yang profesi akutan juga, I can enjoy a lot of leisure time also. Ya, this is what we call yang di-emphasis oleh ACC juga sebagai work-life balance. And I'm sure, I'm sure, semua mahasiswa di sini will also aim for that one day. Okay? With that being said, saya cuma mau jelaskan juga, saya sudah melewati semua ujian ACCA, dan sekarang saya tutor untuk ACCA juga. Jadi, hari ini sebabkan, Bu Kony juga tadi jelasin tentang Oxford Brookes University, or OBU, jadi saya hari ini saya pagi-pagi bangun, dan beberapa menurut saya mendapat gelar A, ya, deskripsinya yang terakhir. So, for today, it's a celebration also for all of us. Ya? A lot of you might be thinking, apa bedanya akutansi dan professional accounting, or professional accountancy. Ya? Nah, ACCA, like guys know, ACCA ini juga melar di belakang nama. Ya? Ya? Jadi, like maybe some of you will have sarjana economy, or sarjana akutansi, I'm looking forward to the day where I will see ACCA di belakang nama-nama Anda. Ya? Maybe a lot of people, tidak, they still do not understand what is the need untuk gelar professional akutansi. A lot of times, kita pikir that, you know, gelaran S1 academic, or S2 academic, yang memang is already very prestigious, ya, tapi in the world of professional accountants, we need more. Okay? So, what is one of the main difference yang saya mau sampaikan hari ini? Dan misalnya, sebagai member ACCA, kita harus melewati apa yang disebut continuous professional development, or CPD. Ya? Sebagai member, anggota profesi di Indonesia, juga harus melewati ini setiap tahun. So, what is this mean as a professional accountant? Setiap tahun, knowledge then juga harus di-update to keep up with the changes in world. Misalnya, misalnya, if we have satu orang yang punya S1 dari universitas, mungkin dari Indonesia, mungkin dari international juga, setelah dia mendapatkan gelar S1, dia tidak perlu ikut training lagi. Dia tidak perlu pelakukan research lagi. Tapi, menjadi anggota dari professional body seperti ACCA, every year kita harus update knowledge kita. Misalnya, sekarang PSAK apa yang paling baru? Tujuh? Tiga. Tujuh satu, tujuh dua, tujuh tiga. Ya? So, this is where as a professional accountant kita setiap tahun harus update knowledge kita to keep up with the real world. Ya, just like Ibu Koni bilang juga, ACCA is globally recognized. Globally recognized in a sense that kalau misalnya ada ACCA student atau ACCA member yang punya impian untuk kerja di luar negeri. Okay, anyone punya impian kerja di luar negeri? I see many people nowadays, juga beberapa pemerintah saya yang impiannya itu kerja, you know, in countries like Singapore, countries like United Kingdom, USA, Australia. Ya, nah, ACC juga bukan peluangan lewat joint partnership dengan beberapa professional body juga di negara mereka. Seperti Ibu Moni bilang kayak Chartered Accountancy of Australia and New Zealand, which is an example. Ya, but in my opinion, in my opinion, kalau semua murid, kalau semua mahasiswa aim untuk international life, what will happen to our beloved country Indonesia? Okay? That is why, that is why sebagai akuntan profesi kita harus juga mengembangkan Indonesia. Nah, when I say mengembangkan Indonesia, this also means that misalnya, sekarang di Indonesia ada beberapa startup, beberapa startup yang mendapatkan suntikan duit ubat dari perusahaan-perusahaan internasional. Misalnya, pernah dengar, of course, I'm sure you guys know Tokopedia. yang ikut di Indonesia mendapatkan suntikan duit ubat dari perusahaan-perusahaan internasional surensan jacket. Ya, oleh venture capital sebenarnya która term Tiere it's called ventures ya. Ya, dan untuk mendapatkan suntikan duit ubat dari internet dan sempurna juga kita harus mengadopsi standard-standard di dun Vinul Yar. straktled ubat tekan duit ubat dari perusahaan fungsi Unitedникомiation kemudiannya kita harus mengadopsi standar-standard international juga. If you guys aim also to grow Indonesia, I highly, highly recommend you to take ACCA. Okay, because this opens up your opportunity to a lot, to a lot of global careers. Yeah, with that being said, with that being said, Sebagai selanjutnya introduksi juga, saya juga mau cerita bahwa saya juga pengajar ACCA. Now, when I say pengajar ACCA, itu bukan cuma semua mahasiswa yang dari SMA, tapi saya juga pengajar beberapa corporate clients. Ya, nah, when we have our Saturday class, kebanyakan kan, Orang corporate Senan-senan Juman sibuk ya, jadi hari Sabtu is the only way to learn. Saya juga nyadar, ada beberapa dinner tour, ada beberapa CFO, dan juga mengikuti kelas ACCA. Nah, these are people from very big companies, seperti Tata. Pernah dengar Tata? Ya? Ya? Pernah dengar CGB? Theater? Ya? 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 Jadi, I'm sure whatever ACCA Indonesia dan UPN is planning for everyone will be very beneficial for you guys. Siap ini saya mau bahas tentang the 7 quotients atau 7 skill yang akuntan di masa depan akan betul. Like what you guys know, kita sekarang lagi menghadapi Workplace Industry 4.0 atau industri yang sekarang lagi pindah karena teknologi. Misalnya, sekarang beberapa, semua orang di sini, yes, bawa dompet. Agree? Tapi sekarang ada kebanyakan orang juga dompet di HP. Agree? Ya. Yes, there is one example of digital change which is happening in reality. Ya, so you see, ada beberapa orang yang tidak suka menghadapi, this is not like change, I would say. Karena untuk beberapa orang, teknologi itu sulit untuk menghenti. So that is why we try running away from it. However, di dalam kurikulum ACCA, we embed technology and the development of technology into it. Ya, so siap ini saya akan go through 7 skill yang akuntan di masa depan akan perlu. Nah, dari screen yang semua Anda bisa lihat di depan, kita perlu 7 skill. So, to actually keep up with the future change. To actually keep up with the future change. Misalnya, if you guys see here, the most common one, yang maybe a lot of you will experience every day, is the growth of digital technology. Okay, tapi walaupun kita punya typical skill seperti dasar-dasar akuntansi, ya, kita ada experience juga mungkin beberapa kita udah pernah punya internship atau lama di beberapa kerjaan. Dan, it does not mean we can escape dari soft skill yang tiga ini, ya. So, in the next slide, we will be going through one by one. Yang pertama adalah technical skill and ethics portion, ya. Atau kalau kita sebut dengan code TEQ. Ya, TEQ, in my opinion, adalah skill yang kita perlu tentang technical, you can say basic accounting skills. Misalnya, basic accounting skills will involve your debit and your credit. Okay? Tapi kita juga perlu memahami flow accounting juga. Karena once we step into professional world, once we step into professional world, kita perlu tahu semua aspek perusahaan. Ya? So, technical skill is very important, tapi ini harus ditambah dengan ethics. Okay? That is why the syllabus of ACCA juga, you know, pas saya dulu belajar ACCA, saya curiga kenapa ada banyak-banyak modul yang ngomongin ethics. Ya, untuk beberapa murid ethics ini cuma formalitas. Ya? We learn it in school, we might go home and forget everything about ethics. Ya? But today, I speak to you as someone who has professional experience that when you step in untuk to do accounting or when you step in to do auditing, ya. Beberapa kali, beberapa kali akan ada pressure dari kiri, dari kanan, dari depan yang kita akan perlu ethics kita. So, ethics is a set of moral principles which will guide people. So, the ethics that you guys will learn, the ethics that you guys will learn will really build you up to be professional accountants one day. To be professional accountants one day. Ya? Moving on. Ya, we have what you call as intelligence quotient. Ya, mungkin yang paling simple untuk kita understand, ya. Intelligence quotient is defined as the ability to acquire and use knowledge, thinking, reasoning, solving problems, and the ability to understand and analyze situations that are complex and ambiguous. Jadi, kalau mungkin beberapa anda yang pernah mengalami IQ test, ya, this will really test your logic, this will test your knowledge, but this will also help you overcome complex situations. Okay, so, IQ test, uh, of course, now there are beberapa yang mengalami IQ test online atau secara face-to-face, but this will actually know your thinking capacity, ya. This will help you to understand your thinking capacity. Nah, yang ketiga, kita akan ngomongin tentang digital quotient. What is the concept of digital quotient? Ya, like what I was saying earlier, there is a disruptive change in technology in the industry that we are in. For example, like what you guys know, a lot of accounting nowadays is done with accounting softwares, yes. Pengadengar tentang accurate or maybe tally, yes. Nah, that does not mean, that does not mean professional accountant tidak dibutuhkan lagi. You see, even though we have softwares, we have softwares for accounting, we still need human input or human knowledge to actually work the system. So, in the future, you will see that a lot of people yang menjadi professional accountant will act as advisors. Advisor, for example. Saya ada satu klien yang mereka punya, you know, in accounting, we have what you call as bonds. And this was a government, not government bond, this was a company bond, which they issued nilainya, how should I say it, nilainya 200 juta dolar. 200 juta dolar is in the sense of beberapa triliun rupiah. Okay? Now, what happened was, what happened was, perusahaan ini tidak bisa membayar hutangnya yang mereka sudah ambil. So, what happened was, ada company, big, you guys have ever written a concept of factoring on that, jual hutang. And so, when you buy a debt for a cheaper price, pasti ada profit or loss, agree? Nah, kalau you ngomongin duit beberapa triliun rupiah, kalau you ngomongin duit beberapa triliun rupiah, dan kalau ada gain or loss, pasti akan ada impact towards, towards pajak. And so, as a consultant, sometimes you have to advise what accounting treatment is actually appropriate for this transaction. Or, accounting treatment is appropriate for this transaction. Jadi, even though the digital disruption is still there, professional accountants are very much needed. Are very much needed. Nah, what other changes in technology are there? Misalnya, something which is very popular, yang juga dimasukin ke sirupus TCCA adalah concept artificial intelligence. Or maybe you guys know it as AI. Ya? Artificial intelligence is a scientific way to make machines act like humans. Misalnya, have you guys ever heard of Tesla? Yes, Tesla? Yes, Tesla? Tesla is one of the first cars in the world yang ngelakuin proses self-driving. What is self-driving? Jadi, mungkin kalau ada orang yang tidak suka ketir, ya, karena of course a lot of the times it's macet, capek. So, what we do is we just sit in the car, kita ikut mau kemana, and the car will actually go there. That is, what way in which artificial intelligence is used. Second, pernah dengar, what's at Amazon Go? Amazon Go? Nah, Amazon Go itu baru long sekitar 100,5 tahun lalu di Amerika Serikat. But, this is disrupting supermarkets. Jadi, misalnya, let's say this is a supermarket, okay? Kalau saya masuk supermarket, saya type handphonenya apa kasi? Misalnya, misalnya saya lihat kue, saya beli harga 30 ribu rupiah, saya ambil kuenya di tangan saya, my phone will automatically detect and there will be a kick in my bill. This is how artificial intelligence is changing the world. Nah, gara-gara ini, it replaces the need of cashier. Jadi, kalau mungkin beberapa anda suka ke care for, or, and you know, a lot of times when there is country-nya panjang banget, this replaces it. Why? Why? I take it, I put it, di keranjang saya, saya tidak keluar. Bonner langsung dikirim ke email saya. Okay? So, this is how one-way artificial intelligence is changing the world. Third example of AI. Siapa yang di sini pakai iPhone atau Android ya pasti ya? Kebadakan. You have heard apps, or you can say, assistant device seperti Siri. Yes? Now, Siri is also an example of AI, which is actually helping users of iPhone and making it easier for them to access a lot of things. Okay? What could be other examples? Nah, saya hari ini, saya kena dari utara, setiap kali kalau saya travel ke Lirian Jakarta, saya pasti pakai GPS. Yes? The concept, you know, even kalau misalnya kita pakai apps yang dipakai siang hari, seperti Gojek atau Grab, kita pasti bisa track driver kita di mana grip. This is, again, using the concept of data analytics and also artificial intelligence. Yeah? So, you have to understand, you have to understand that technology is doing so much change, so much change towards businesses. Yeah? But, having awareness of new technologies like AI system, cloud computing, cloud computing itu adalah system untuk storage of data. Yeah, maybe if you guys are familiar with some examples like iCloud, yes? Yes, or Google Drive, ya, itu adalah beberapa example dari cloud computing. Or, we even talk about the concept of blockchain technology. Yeah, blockchain technology di beberapa negara belum diakuin atau belum diakset. Why? Because when people think of blockchain, pertama yang mereka pikirin, itu konsep Bitcoin. Ya, dan udah beberapa negara yang masih belum bisa terima system Bitcoin. However, a lot of the Western countries in the world are now already accepting the concept of blockchain. Yeah? So, this is also a new thing which is being embedded to our syllabus. Why? Walapun mungkin di Indonesia belum popular, kita aim for global careers. Global careers means bukan kita yang harus keluar. Kita juga bisa bawa beberapa, kita juga bisa bawa beberapa dana dari luar untuk bangun di Indonesia juga. Okay? So, this is what we will be meeting with the growth of digital ocean. Yeah? Experience ocean. Sebagai akuntan profesional, kita juga harus ada experience dengan real world. Why? Why? Pernah gak dengar orang bilang kalau kita belajar dan kita praktek itu beda? Yes? Those are common perceptions. But trust me when I say something. Ya? Saya belajar ACCA, saya lewati 13 ujian. 13 ujian ACCA. Dan sekarang kalau saya ke klien, saya act sebagai auditor ke beberapa klien, atau konsultan ke beberapa klien, you can say hampir 90% yang saya belajar, I use it every day. I use it every day in my work. Yeah? So, again, when we talk about experience, this is why, bu Goni juga bilang, kalau menjadi ACCA member, kita perlu 36 bulan penempatan kerja dulu. Why? Because after three years of experience, you see, kenapa lambangnya di pohon? When time goes by, the roots of a tree become stronger. And this is the same thing for us when we talk about experience. Kalau kita udah kerja satu tahun, dua tahun, tiga tahun, kalau kita tidak kerja, or we start something on our own, mungkin beberapa dari kalian mimpi untuk buka perusahaan sendiri, this is where we will learn from all the experience that we have. Have you ever heard this term? You learn from mistakes? Apa, dengar? Ya, kita belajar dari kesalahan. Dengan experience, kita bisa belajar dari kesalahan orang lain. Oke? Which is very beneficial, very beneficial in the learning process. Ya? Creative Quotient. The concept of creative quotient is the ability to use existing knowledge in a new situation to make connections of logic, explore potential outcomes, and generate new ideas. Nah, saya mau share yang sedikit tentang satu mata mulia ACCA yang berjudul Strategic Business Leader atau SBL. Strategic Business Leader masuk ke dalam silibus ACCA di sekitar dua tahun lalu. Dua tahun lalu. Dan di dalam mata mulia ini, kita harus menjawab pertanyaan yang di-address ke direktur, chairman, atau CEO perusahaan. Oke? Now, from my professional experience, from my professional experience, if you talk to them, or you give them a message, you have to structure it in a way yang is simple. Why? Karena mereka tidak ada banyak waktu to go through everything in detail. So, this will actually teach you a lot on how to be creative in structuring things. Ya? Something yang saya suka juga tentang Strategic Business Leader ini menganggap sebagai perusahaan, kalau saya punya banyak duit atau profit saya sangat tinggi, that is not enough. That is not enough. Why? Nowadays, there is a trend towards corporate social responsibility. Mungkin beberapa Anda pernah dengar konsep CSR. CSR. Misalnya, if you see in the media now, if you see in the media now, ada kebakaran. Yes? In a forest in Kalimantan, which is impacting the air in a lot of places. And a lot of times, itu is a business strategy. Right? To take the short cut and start a fire. Nah, walaupun perusahaannya bisa bikin do it, maybe for all you know, the company was very profitable, that is not enough. Kita sekarang harus belajar untuk protect our environment. What are we doing towards society? Ya, dan ini juga semua diajarin dalam strategic business leadership. For example, I want to ask you guys, ada beberapa perusahaan, beberapa perusahaan, yang mereka planning untuk bayar pajak lebih rendah. Agree? That is a common, common scenario. The question is, is it socially responsible to do that? I put an example. You guys have ever heard the company of GE? GE? GE is a company which produces engines. Even they produce ke beberapa carotent bank, juga engine-nya itu dari GE. Di tahun 2009 ke 2010, mereka bikin profit, profit mereka sekitar 130 triliun rupiah. 130 triliun rupiah. Mereka bayar pajak berapa? 0. 0. With that, mereka dapat tax benefit. Jadi, mereka bisa kurangi pajak tahun depannya nilai 40 triliun. So, in cases like this, is it legal? Yes, it's legal. Why? Mereka bikin tax filing, kan sekarang di Indonesia sudah ada popularized tax filing ya, ISPT dan lain-lain. Back 10 years ago, tax filing mereka itu 50.000 halaman. 50.000 halaman for tax filing. Tapi, it worked. Mereka gak usah bayar aja. Tahu itu. The question is, if your strategy, if your strategy as a business is untuk rendah naik pajak, don't you think the government gets less money? Don't you think mereka harus biayain infrastruktur, harus biayain kesehatan? Agree? So, this is where again, corporate social responsibility is questioned here. Yeah, that is why I say in strategic business leader, kita belajar, walaupun business profitable, itu mungkin tidak cukup. Yeah? Okay? Now, saya murid akutansi juga dulu, dan saya dulu mendengar beberapa orang suka ada stereotip dan orang yang dulu belajar akutansi is not good in public speaking. What does this mean? Mereka jago diangkat. Jago banget diangkat. Ya? Mereka dada-dada bisa set angka juga. You mau profit berapa mereka bisa atur. Ya? Which is not ethical, but it's possible. Tapi, tapi the question is, now this soft skill is very much needed. Why? Like what I said, sebagai akuntan, kita sekarang bukan cuma tentang angka. Kita harus menjelasin angka. We have to use ways which will actually touch the heart of our stakeholders. Ya? Kita beberapa kali harus ngomong dengan manager, dengan director client, dengan comisaris client. And a lot of times, a lot of times, we have to use our communication skill. Ya? So maybe some of you, you know, pas, saya, when I was growing up also, saya juga takut ngomong di depan. Ya? It's like your heart is every second. Ya? but remember, this is a skill yang akan membantu Anda di profesi Anda juga. Ya? Saya punya satu teman, satu teman. Dia kerja di Ernst & Young. Nah, karena soft skill dia, dia sering berkomunikasi dengan manager very well. Dia komunikasi dengan client very well. because of that, because of that, dia dipimpin untuk melakukan training di Ernst & Young juga, staff-staff yang lain mereka. Because of that, you win the trust of your boss. And gara-gara itu, dia mangkat dia as you're going up, going up, and now he's already assistant manager. Okay? Why? Karena dia ada skill yang beberapa orang yang lain tidak ada. So, in this era, in this era where everything is so competitive, lulusan akuntansi mungkin ada puluhan ribu setiap tahun kegeri, we have to find ways to stand out. And one way to do it is to actually develop soft skills. Soft skills bukan tentang komunikasi aja, but it is also how you understand and accept other people. Like what you guys know, mungkin you lihat ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, orang berbeda. Culture mereka berbeda. Gimana kita sebagai team leader bisa mempake team? Misalnya, ada yang, I would say, musuhan is a bit of a childish word, ya? I would say in cases where kita ada on-click di business, ya? You know, they put the blame thing, right? Sementara, ayat menjai ini yang kau buat, in cases like this, in cases like this, we have to learn how to stand out as a team leader. Jadi ini soft skill yang sangat penting juga. It says here, having the awareness to build and manage multicultural teams. Oke? Nah, satu soft skill juga yang di-emphasize by ECCA, misalnya, ada manager Anda atau kawan Anda di lingkungan kerja yang kasih kamu advice. Nah, a lot of times when people give feedback on advice, when people give you feedback on advice, mereka bikin bagus dulu, tapi pasti ada IT. ini, agree? Nah, we have to also learn how to accept this. Oke, di pekerjaan kita, we cannot set our ego so high dan kita tak mau belajar dari pengalaman orang lain juga. Mungkin ada idea orang lain yang bisa bikin kita lebih efisien, bisa bikin kita juga to do things in a much faster way. that is why kita harus open dan accepting semua critic dan advice yang tidak akan happen. This is also an example of emotional intelligence. Ya? Ya? ECCA sebut bahwa the most important skill many accountants currently lack are communication skills. Many newly qualified accountants is also like the people skills to deal constructively with confirmation. Ya? So this is where adalah soft skill which is very very important for us sebagai akutan professional to actually grow in our workplace. Nah, the last one which is very important yang sudah memasuk skill-class kita juga vision quotient. artinya vision itu saya harus lihat ke depan saya harus lihat ke depan what will actually happen in my business what will actually happen dengan profesi saya. Misalnya, 10 tahun lalu tidak ada orang yang bisa dilihat. no one can actually see what might happen in the future. Ya? Dulu Mr. Nadia Makarin took a simple idea of turning gojek object object keperusahaan yang sekarang nilainya melebihi 40 triliun rupiah. 40 triliun rupiah. So this is again you see something in the future you see something in the future when you know when you know that mungkin this will make me stand out. Ya? This will make me stand out. But again if you have an idea if you have a vision kalau nge-eksekusi sama aja bohong. Okay? So that is why when we have a vision of the future when we have an idea which we feel can help the business to grow can help us to grow we have to execute this. Okay? So sebagai akuntan sebagai akuntan I'm telling you now when you guys work one day Tadi buko ni ada siapa yang mau kerja di Big Four Agree? Dan saya lihat cuman gak banyak orang ni which aims for Big Four Nowadays a lot of business a lot of people aim for tech companies Yes? Seperti Gojek Fintech I'll call it I wouldn't call it tech companies I'll call it Fintech companies Seperti Gojek Seperti Pointworks Pointworks a platform peer-to-peer writing Sekarang ngejem duit bisa ngehape which is quite incredible Yeah? So this is what you call seeing the vision I also want to motivate you guys today untuk mencari pekerjaan di bidang venture capitalist atau yang short formnya VC VC Have you ever heard of VC? Maybe some of you have ever heard this VC VC adalah perusahaan yang kerjaan mereka adalah analysis perusahaan kalau if I feel based on my analysis this business is going to grow I will buy money I will buy the business Jadi beli perusahaan membangun perusahaan valuasinya tinggi jual perusahaan Nowadays a lot of people a lot of people especially with the growth of technology it is very good to be in this life karena hari ada beberapa startup which is booming up dan perlu sutikan dana juga So when you work in venture capitalist you can really help startups in Indonesia to grow and that is my vision my vision sebagai mentor ACCA yes mungkin ada banyak orang yang aim global careers juga which is very good but always remember that you have to grow Indonesia together we have to grow Indonesia together yeah and this is a very important thing that we have to learn yeah I also just want to add let me open it sebagai professional accountant as professional accountant is it always easy untuk dapat gelar ACCA tidak mudah okay it is not easy in a sense that saya ingat saya ingat saya ingat pas saya ujian terakhir passing rate nya itu 30% what does this mean kalau 100 orang menghadapi ujian 70 akan gagal 30 kata lulus now with with this being said is it possible to pass of course you see me today having conquered all exams 30 of them now with that being said you always have to know journey yang susah yang rumit itu pasti akan a beautiful destination at the end of it so today I encourage you guys to take the challenge be part of the 30% just like me who finished up to the very end so whenever when you start your ACCA journey also mungkin akan ada waktu yang kamu merasa down kamu merasa susah banget but trust me trust me and 200 ribu orang yang sudah selesai ACCA that it's very very much possible as long as you're dedicated as long as you are niat and whatever you do you will get through okay so just as I close it before I close I want to remind you once again I want to remind you once again that ACCA adalah lembaga akutansi yang profesional yang sudah ada di Indonesia dan sudah ada di dunia untuk lebih dari 100 tahun ya so if one day one day you guys decide to work in Europe ya maybe a lot of people think of England ya kalau pemikiran Europe pasti namanya England tapi ada beberapa negara juga yang di EU which adopts and accepts ACCA kenapa ACCA sudah 100% beradopsi kepada IFRS International Financial Reporting Center sejak 2005 semua terbeda di Europe harus implementasi IFRS okay so ACCA adopts a lot of future needs in terms of technology in terms of update di laporan keuangan terakhir yang kita tadi discuss PSAK 7 3 soon there will be soon there will be your IFRS 17 on insurance contracts ya so this is again going to be a new hit towards a lot of companies ya so I just want to close by saying I hope you guys see you guys at the end of your ACCA journey okay mungkin satu hari when I visit Upaya again when I visit Upaya again I hope one day I meet many ACCA di semua tangan anda okay with that being said I thank you guys once again thank you sorry saya udah melewati jam satu siang yeah and I wish you guys all the best thank you 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 you